Hai semua, kali ini aku akan membuat sultana kukis, kue kering jadul yang enak banget Mau tau cara buat dan bahan-bahannya? Saksikan terus videonya sampai selesai Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya, like dan komentarnya ya Untuk bahan-bahannya, disini aku sudah siapkan 325 gram terigu prorendah, 60 gram maizena, 100 gram gula halus, 2 butir kuning telur, blue band cake and cookies 200 gram, krim kental manis kurang lebih 20 ml Untuk bahan isian, 100 gram selai nanas, 30 ml susu cair, disini saya pakai kental manis, dilarutkan dengan air Dan 100 gram kismis Lanjut, untuk bahan olesan, disini saya sudah mencampur 1 butir kuning telur, 3 tetes pewarna kuning dan 1 sendok makan minyak Pertama-tama, kita campur bahan isiannya dulu Disini kismisnya jangan lupa dicuci bersih dulu ya Soalnya kita tidak tahu penjemurannya itu seperti apa kondisinya Jadi biar bersih, pastikan dicuci terlebih dahulu ya Campurkan semua bahan Lalu aduk-aduk hingga tercampur dengan rata Ini kita sisihkan dulu ya Selanjutnya kita buat adonan Siapkan wadah Masukkan mentega atau margarin Lalu tambahkan gula halus Lalu aduk dengan whisker hingga terlihat agak halus Kalau mau cepat, boleh pakai mixer Jika sudah terlihat seperti ini Masukkan kekuning telur satu per satu ya Kemudian masukkan kental manisnya Aduk hingga terlihat halus Dan tercampur dengan rata Proses ini tidak terlalu lama kok Sekitar 2-3 menit Selanjutnya kita masukkan bahan kering Yaitu maizena dan terigu Masukkan bahan keringnya sambil diayak ya Lalu kita campur dengan spatula Hingga adonannya tercampur dengan rata Rapikan adonan Lalu kita tutup Dan kemudian kita masukkan ke dalam kulkas Kurang lebih 15-20 menit Setelah 15 menit Kita keluarkan adonan dari kulkas Teksturnya saat dipegang Sudah tidak lengket ya Kemudian disini Aku sudah siapkan Kertas minyak yang sudah diukur Sesuai dengan ukuran loyang Yang akan dipakai Ukuran loyang yang aku pakai itu 30 cm x 25 cm Untuk panjang kertasnya Sesuai dengan ukuran loyang 30 cm Sedangkan lebarnya 2 x ukuran loyang 25 x 2 cm Jadinya 50 cm Saat menggilas adonan Jangan lupa pakai kertas minyak ya Biar tidak lengket Di roll pinnya Setelah ratai seperti ini Kita rapikan Bagian pinggirnya Dipotong Biar lebih rapih Di bagian tengah kertasnya Aku sudah beri tanda Karena nanti Isiannya diletakkan Di setengah bagian adonan saja Setengah adonan lagi Untuk menutupi bagian isiannya Ambil bahan isian Lalu oleskan Kesetengah bagian permukaan adonan Tadi sudah diberi tanda ya Bagian tengahnya Jadi Olesi selenya Sampai ditanda itu Nah seperti ini Hasilnya Lalu kita tutupi Isinya dengan setengah adonan Kita tekan-tekan Perlahan Jangan terlalu ditekan ya Lalu pindahkan Kedalam loyang Secara perlahan Buka kertas bagian penutup Atasnya Lalu gunting Kemudian kita potong-potong Biar rapi Kita pakai penggaris Di sini Aku menggunakan ukuran Bersegi panjang Dengan panjang kurang lebih 5 cm Dan lebarnya kurang lebih 2 cm Jadinya kurang lebih Eh bukan kurang lebih Jadinya 55 potongan Tapi ukurannya Sesuai selera masing-masing ya Saat memotong Pisau atau cutternya Agak ditekan ya Biar kismisnya itu Benar-benar terpotong Jadi Kalau nanti udah matang Gampang untuk mengeluarkan Dari loyang Saat memotong Sebaiknya Dilapisi dengan kertas minyak Biar penggarisnya itu Nggak nempel di adonan Gampang dipindah-pindahkan Kalau sudah selesai dipotong Bagian atasnya Bisa dihias Atau diberi motif Di sini saya pakai garpu Sebagian lagi Pakai cutter zigzag Tapi terserah aja ya Mau motif seperti apa Mau polosan juga Nggak apa-apa Lanjut panggang Setengah matang aja Kurang lebih 15-20 menit Atau Sesuaikan dengan Kondisi oven masing-masingnya Soalnya kondisi oven Masing-masing orang itu Bisa beda-beda Gunakan api sedang Jika sudah setengah matang Keluarkan dari oven Lalu Olesi seluruh permukaannya Dengan kuning telur Kemudian Kalau mau Bisa ditaburi Dengan gula pasir Butiran halus Seperti ini Kemudian Kita perjelas Potongannya Biar nanti Lebih gampang lagi Untuk mengeluarkan Saat sudah matang Kali ini Motongnya Nggak perlu pakai Penggaris ya Sudah jelas Garisnya itu Nah Jika sudah selesai Kita panggang lagi Kurang lebih 35 sampai 45 menit Menggunakan api sedang Atau sesuaikan dengan Kondisi oven masing-masing ya Jika sudah matang Keluarkan dari oven Lalu Dinginkan Kukisnya Saat masih panas Seperti ini Tekstur Kukisnya itu Masih agak lembek Ya Kalau dipegang Jadi Biarkan dingin dulu Baru dikeluarkan dari loyang Soalnya Kalau masih panas Dikeluarin Nanti Kukisnya itu Bisa patah-patah Atau hancur Keluarin Kukisnya Satu-satu ya Biar Bentuknya itu Tetap rapi Dan cantik Nah Seperti ini Hasilnya Rasanya ini Enak banget Cobain Pasti Kalian ketagihan Oh iya Tekstur Kukis Sultana Yang aku buat ini Kurang lebih Kayak nastar ya Saat masuk Di mulut itu Lembut Dan lumer Jadi Teksturnya ini Enggak renyah Kering Kayak biskuit Selanjutnya Susun kuenya Kedalam toples Terserah ya Mau pakai toples Apa aja Sekian dulu ya Video kali ini Kalau suka Jangan lupa Di share ya Jangan lupa juga Like Comment Subscribe Dan Tekan tanda lonceng Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Da 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 Di video-video Terima kasih.